Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, dari dulu kita dalam fitrah 3 liter setengah Itu disumpet ada yang nanya, emang apa sih 3 liter setengah? Agak 4 liter, agak 5 liter Karena itu kemarin di Idul Fitri kebiasaannya kita ke kampung ini Kalau selesai sholat, terus khoti menyampaikan khutbah Ada sambutan antas nama tokoh masyarakat Dan kebetulan sejak al-maghum saya punya orang tua wafak Saya menghentikan posisi orang tua gitu Dan kemarin saya sampaikan itu Jadi latar belakang, kenapa orang zakat ikrah 3 liter setengah meter Saya yakin ini sebetulnya sudah pernah tahu nih wabak-wabak Nah, wabak-wabak Tahun 3 liter setengah Atau kalau dikiloin 2,4 ounce 2 kilo ya, 2,5 ke 2,5 ya, 2,5 Ini sebetulnya ada memang alasannya itu Dalam sebuah tafsir saya baca Jadi, orang itu ada rukunnya ternyata Sembayang ada rukunnya Ternyata, lembaran juga ada rukunnya Rukunnya dari mana? Ternyata tahunnya dari Al-Qur'an Ya, ini firman Allah Wa'li tukmilul iddaqa wa'li tukmilul iddaqa Turun kedua Kalau tidak sempurna baru wali tukmilul Allah Bertakbillah Idul Fitri sama idul Adha itu bedanya Di mana? Di takbir juga Idul Al-Daha Takbirnya namanya takbir mukoyan Idul Fitri Takbirnya namanya takbir mursal Apa itu takbir mursal? Apa itu takbir mukoyan? Mursal artinya takbir yang bebas Mursal itu kalau bahasa Arab ini artinya benar Yang dilepas Yang dilepas Yang diberikan kebebasan maksudnya Tidak ada ikatan waktu Tidak ada ikatan jumlah Silahkan bertakbillah Sebanyak-banyak Gak ada waktunya Gak ada jumlah Itu namanya mursal Idul Fitri adalah Kalau idul Al-Hak namanya takbir mukoyan Mukoyan itu artinya yang diikat Diikat sama waktu Itu diikat dengan keadaan-keadaan Contoh diikat dengan waktu Maksudnya Di hari yang ke-10 11, 12, 13 Habis kembangan haji Itu kita disuruh Betakbir Berarti diikat sama waktu Ketama keadaan juga Keadaan itu maksudnya Kalau di idul Al-Daha Apabila kita dengerin Ada binatang yang bunyi Itu disuruh takbir Diikat dengan itu juga Jadi kalau misalkan kita lagi jalan Ada suara anjing Ada suara apanya Takbir Suara burung Takbir Suara ayam Takbir Kalau suara bebek Bebek sampai mulal Takbir 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 Cepert 2020 Jawab Wajib Takbir 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 wajib, tapi hukumnya kodok kalau kodok berarti dosa dosa juga bayar juga saya sebayang bukan pada waktunya nah, di zakat pitrah itu ada aturan 3 liter setengah kenapa 3 liter setengah atau kenapa 2 kilo 5 on itu ada dalil yang ternyata dalilnya apa? wala'al lakum tashkurun dalilnya disini agar kalian menjadi orang yang bersyukur bersyukur pada saat hari raya idil fitri itu diwujudkan pertama dengan bayar zakat pitrah karena orang itu ketika bayar zakat pitrah berarti dia sedang memberikan makan terhadap orang masakit dan kewajiban memberi makannya itu selama 4 hari jadi kita bayar zakat pitrah itu buat memenuhi kebutuhan faktor miskin 4 hari 4 hari ini nah, karena memang dia itu supaya bisa makan selama 4 hari maka diberikan maka diberikanlah aturan oleh nabi yakni 1 hari itu 1 soh 1 soh itu sama dengan 6 ons kalau kita kalikan 6 kali 4 24 berarti 2 kilo 4 ons ini terim jadi 3 liter setengah kenapa standarnya 4 hari karena memang manusia itu makan di 4 alam kok manusia makan di 4 alam dia ini kita saat di alam rahim ibu kita kita akan makan Allah sayang banget sama makhrutnya supaya jangan sampai ada yang tidak makan kenapa? di dalam perut tadi dikasih makan pada saat ibu kita mengandung kita ibu kita itu bunting kan ibu kita enggak kaya itu rakyatnya kan jadi makanan lahir kita ke dunia kita hangat jangan sampai lama dikasih makanan namanya kehidupan di alam dunia 1 hari 1 soh 1 hari di dunia saat kita mati nanti namanya darul jazah makan lagi kita habis kita makan nanti kita mati lagi hidup lagi kita di darul bakok namanya yakni makan nanti kita bisa jadi kita dikasih makan itu 4 waktu 4 hari dan dibatasi pula bukan dibatasi diperintahkan pula kita untuk ngasih makan jangan sampai kurang dari 4 hari karena kebukuran manusia makan dari tempat di 4 alam di kuburan bakal di alam bersah bukan di kuburan di alam kuburan alam kuburan atau alam bar bersah mereka makan makan makannya apa makannya sedekah sedekah yang kita kirimi buat orang tua kita mereka itu makan makanya kita ada bahasa sebelum kita masuk bulan suci Ramadan yang masih pada ada itu orang tua kita kita sorok pakai sirup ya kita sorok pakai sirup kita sorok pakai jodoh kita sorok pakai apa lagi misalnya ada ropinya ada tulannya ada tapenya kadang-kadang ada ayamnya ayamnya ayam hidup ayam maden itu orang yang hidup kita sorok orang yang mati juga kita sorok sorokan yang namanya ruahan ruah ruah itu ngirimin makanan buat ruah di alam ruah atau di alam barzat makan juga mereka itu itu makanya kalau bisa kita ngasih makanan buat orang yang mau tinggal atau di alam barzat yang enak kan ruahan yang enak kan ruahan yang enak kan ruahan yang enak ruahan ruahan ini nanti setelahnya kita udah bayangkan bersyukurlah kalian kepada Allah bersyukurnya apa badan kita juga kita wajib bersyukuri jadi kita berterima kasih kepada Allah dikasih badan hiasi badan kamu dengan pakaian yang itu makanya kalau pakaian yang baru namanya syukuran syukuran kepada Allah pokoknya adanya yang baru aja gitu kejauh ini ternyata aku aduh kok kau sekutang yang ini baru barunya gitu nanti kau sekutang pakai orang kapan pakai habis bayang pakai kaos hutang ambil impas 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 pengetahuan hujan impas saja Oh namanya lo Kita dipasang aja Oh namanya lo Di antara gitu Mengamalkan Walau alamatuk Dan walau alamatuk Bukan hanya pakaian garuk Tapi juga makan enak Yang namanya syukuran Kita mengduang Orang banyak acara apa Wali matung tersakur syukuran Ini gue lagi ada acara syukuran Masa syukuran orang dikasih Singkong Itu bukan syukuran Syukuran banyak enak Makanya kita perlu matung Dan ini ada matung Itu berarti Matung apa Nyari daging kebo Terus bandung Atau apa Jadi gak lucu pak Kita syukuran tapi makanya Jengkolan Bukan syukuran itu Itu melalui tambahan aja Ada daging rendangnya Namanya Jadi itu Paket yang saya sampaikan Ini yang jangan orang Tahu dimana-mana Tapi saya cuman ngingetin doang Coba yang orang ada ngaji Itu ngangetin Inetan Biar Anget Dan kalau anget Nasihan jadi angetin Tambah Itu aja Bisa saya Silahkan kita ngobrol Jepaskah sebatu Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Assalamualaikum Kalau yang terkait Anuguro Yang kemarin Nelpon sama Allah Bagaimana Yang pendetanya Viral Masya Allah Kita hati Kayak dirorot-rorot Dengerin Orang Orang Gak ada Yang punya Jadi memang Di Indonesia Memang masih banyak Orang bodoh Bukti Banyak Orang bodoh Apa Hal-hal Yang mereka Tidak tahu Mereka Aku-aku Ada orang Aku Nabi Adanya Ngikutin Berarti kan Orang bodoh Masih banyak Kalau Ada Bapada pintar Ada orang Ngapun Atau bakalan Diikutin Gitu Gitu Cara Biar paham Terus Kalau misalkan Ada orang Ngaku-ngaku Gue langsung Nelpon Kepada Allah Kalau Bahasanya Begini Saya orang Ma'rifat Saya bisa Laku Berkomunikasi Kepada Allah Gak Mungkin Mengakui Dirinya Sebagai Orang Arifat Orang Yang Kenal Allah Dia Akan Tutupi Kenapa Dia Malu Gipada Allah Orang Yang Jadi Wali Itu Dia Wajib Tutupi Dirinya Menjadi Wali Sebab Itu Aing Saya Katakan Itu Pernyataan Orang Bodoh Yang Terserah Habib Karena Semakin Banyak Orang Bodoh Akan Semakin Banyak Hal-Hal Yang Tidak Sesuai Serti Akan Diikutinya Seperti Contoh Tadi Ada Orang Aku Nabi Diikuti Berarti Masih Banyak Orang Bodoh Orang 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 Jadi saya bertajam lagi Zakat itu sebetulnya Ada zakat badan Ada zakat mal Zakat badan bahasa lainnya adalah Zakat kita Zakat mal bahasa lainnya Adalah yang zakat kata Yang ada amirnya itu Adalah zakat mal Ini ada amirnya Karena di zakat mal itu Ada aturan yang banyak Di antaranya Di zakat mal ada nisong Ada haun Itu zakat mal Ada memiliki bagian-bagian Yang tertentu tergantung jenis artan Ada yang dapatnya Ruhu'ul usur Seper empatnya seper sepuluh Atau dua setengah persen Seperti zakat kontrakan Seperti Zakat orang punya Barang-barangnya usaha Kayak mojek Atau dia calok Lohnya kalau itu Kalau misalkan dia berhasil Itu ada zakatnya Dia bilang Dua seharusnya Bahasa lainnya Ruhu'ul usur Ada yang zakatnya Ada yang zakatnya itu Usur Seper sepuluh Seperti padik Jawa Berkeziola Satu ton Satu minat Satu minat Seper sepuluh Ada yang setengahnya dari seper sepuluh Kalau dia Itu Mengairinnya Pakai diesel Bayang Jadi zakatnya Per sepuluh Setengah dari sepuluh Dari lima Itu Masing-masing Ada aturannya Dan juga ada Haulnya Ada pertemuan tahun Seperti zakat dijarah Dagang Itu Nungguin setahun dulu Kalau zakat Juhantur Karena itu Rinde Makanya ada Amilin Kalau zakat mitra Ya ini zakat mitra Nisotnya gak ada Haulnya gak ada Apa-apa gak ada Saya mau ada ketentuannya Tiga-tiga setengah Sudah Jadi bukan Amilin Nanti bahasanya Panitia Nanti panitia zakat itu Berhak dapat upah doang Dia bukan dapat Amilin Ya Nah jangan-jangan paham Nah zakat mitra itu Kalau yang zakat mitra ini Nah itu Boleh Untuk pemerataan Dibuat kepanitiaan Itu untuk pemerataan Karena memang saya Termasuk orang yang Pertama kali Memprokori adanya Kepanitiaan zakat mitra Di masjid saya 1997 Saya pulang Beri pesantren Maka saat itu Baru ada Panitia Pengumpul dan penyalur Zakat mitra Ada latar belakangnya Latar belakangnya Pada saat itu Saya lihat Saya ngantirin zakat Buat saya Ternyata disitu Rumahnya Suruh dukungan Itu Berhas Sementara Di sana yang miskin Kadang-kadang Banyak dikit Agar rata Sampai kampung Kemudian Saya pun inisiatif Dan kita bikin Panitia Supaya ada Pemerataan Itu Jadi Zakat mitra itu Ditolak oleh Panitia Itu Nanti Berkata Berkumpah Bukan Berkumpah 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 Itu Panitia Jakarta Berkumpah Berkumpah Tadi Ataukah Orang Yang Berkumpah Berkumpah Panitia Baik Itu Waktu Akhtol Itu Waktu Yang Paling Utama Itu Adalah Saat Matahari Terbenam Ada pun Jika Misalkan Kita Memberikannya Sebelum Hari Raya Dengan Alasan Kata Panitia Kalau Dikasih Malung Takbiran Guru Tapan Borek Bersama Itu Bagaimana Kalau Misalkan Kita Berikannya Sebelum Atau Dua Hari Sebelum Hari Raya Itu Tetap Sudah Mengguburkan Wajiban Membayar Jalan Mitra Cuma Tidak Masuk Kategori Waktu Aftar Sudah Sudah Wajib Tapi Tidak Masuk Waktu Dan Ketika Kita Memberikan Jakar Pitra Kepada Panitia Itu Berarti Belum Sampai Jakar Pitra Itu Kepada Mustahir Karena Pada Saat Kita Menyerahkan Itu Kepada Panitia Itu Baru Akad Wakala Namanya Akad Perwakilan Bahwa Kita Mewakilkan Kepada Panitia Untuk Membayarkan Jakar Pitra Punya Panitia Panitia Itulah Yang Memberikan Kepada Yang Mustahir Dan Itulah Sampainya Jakar Di Situ Kalau Kita Sama Panitia Baru Akad Wakala Saja Dan Ketika Orang Yang Memberikan Jakar Pitra Menyerahkan Kepada Panitia Maka Panitia Sudah Boleh Membahkan Orang Yang Merusakan Atau Saky Dengan Doa Jalat Allahu Fima Fika Baru Fima Al-Faika Guru Nanya Saya Kadang Saya Senging Lihat Orang Menyerah Menyerahkan Itu Langsung Ke Yang Saiknya Yang 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 Melalui Amil Atau Ini Terus Pertanyaannya Ya Itu Langsung Langsung Dari Yang Boleh Itu Yang Abdullnya Memang Begitu Langsung Ya Langsung Karena Di zaman Nabi Itu Apabila Pertama Leparan Itu Sahabat Sahabat Keluar Sahabat Masih 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 Ke Rumah Para Meslah Yang Dari Rumah Dan Itu Berakhirnya Pada Saat Mereka Keluar Dari Rumah Melaksanakan Sholat Min Itu Sholat Min Masih Pada Bawa Sakat Dari Dari Berikan Gopor Sebulan Sembulan Sembulan Dan Itulah Sesungguhnya Yang Dicontohkan Dari Nabi Dan Itu Kerjaan Yang Paling Aftar Di Zaman Nabi Kalau Zaman Sekarang Kadang-kadang Bucat Berkodes Bucat 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 Jadi Makanya Ada Ada Elan Di Awal Sebulan Awal Dan Itu Yang Dilarikan Sebulan Itu Pagi Bagus Untuk Langsung Tapi Bukan Berarti Bukan Berarti Kalau Meluarin Jakat Kepan Ditya Itu Sudah Mengugurkan Aja Wajiban Aja Cuma Melaka Semuanya Melaka Semuanya Bukan Kita Berikan Secara Langsung Jadi 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 Nanti Ada Yang Memang Zakat Itu Ada Haul Haul Itu Ada Pertumbuhan Tau Itu Khusus Buat Zakat Dagar Zakat 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 Pertanya Kalau Zakat Dagan Itu Kapan Mulai Mulai Dagan Mulai Nih Tunggu Sampai Nanti Pertemuan Tahun Terikutnya Udah Diwajib Ada yang memang langsung Contohnya kayak tadi Kita punya kontrakan Pada saat kita punya kontrakan Ada orang bayar kontrakan Setahun Langsung pelhasilnya Kita kasih Berapa jatah kontrakan Rungu'ol'osur Seper empatnya seper sepuluh Kalau misalkan jatah Kalau misalkan dia kontrakan sejuta Berarti satu kontrakan Jatahnya 25 Dikit kan ya Kalau sejuta Kalau sejuta Kalau sejuta Kalau kontrakan Tapi kalau kontrakan sepuluh Lihat itu Gede Gede amat ya Tapi punya kontrakan sepuluh Maka kita tahu Terus Zakat kontrakan Termasuk Zakat bisnis Zakat harta Harta usaha Namanya Kita usaha Akhirnya hasil Maka Langsung Seketika kita bayar Jangan Tidak 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 Kalau yang nyalo Bagaimana yang nyalo Langsung 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 Ya Dapat 2,5% 2,5% Jangan Masih selamat menikmati 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 selamat menikmati